Ya, lakukan pendaftaran Partai Nasdem targetkan 12 kursi dalam PRD dalam pemilihan umum 2024 nanti. Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, Partai Nasional Demokrat atau Nasdem melakukan pendaftaran calon anggota legislatif untuk pemilihan umum tahun 2024 nanti. Data mewakili DPW Partai Nasdem, Jekli Sangari mengatakan, persyaratan berkas untuk calon anggota legislatif telah diterima dan pihak yang menargetkan 12 kursi di PRD untuk pemilu tahun 2024 nanti. Target kursi 12.00. Dari saat ini 9.00. Secara nasional, memang ada beberapa daerah yang ada kendala teknis, tapi kami berusaha hari ini bisa selesai. Serentak. Keterwakilan perempuan. Aman. Lebih, di atas 30 persen. Sementara itu Vicky Lumentut mengatakan pihak yang telah siap untuk mengikuti kontestasi pemilu yang akan datang. Kedepi Riri juga sudah didaftarkan hari ini. Ada enam krisis semua dari Partai Nasdem. Salah satunya yang bicara ini. Target kami, Tuhan berkenan, masyarakat mengizinkan 2 kursi tetap. Mewakili Bolmong ada. Jadi kami punya pembagian 3 mewakili Binahasa, kemudian Bolmong ada 2 dan 1 Nusa Utara. Pihak Nasdem juga meminta dukungan warga Sulawesi Utara dalam perebutan kursi di DPRD Sulawesi Utara. Eka Putra melaporkan untuk Kawanua TV.